Kita simpan duit dimana? Kita simpan duit di bank Apa bank guna dengan duit kita? Bagi hutang pada orang Ya kan? Orang yang berhutang kepada bank Bayar dengan bank dengan riba Siapa yang bagi duit pada bank Untuk bagi hutang kepada orang lain? Ya kita lah Dalam asar ada dinyamutkan bahwa Serendah-rendah hinanya perbuatan riba Adalah orang yang mendatangi ibunya sendiri Berzina dengan ibunya Itu paling rendah dan paling keji Permisalan dan bahaya dahsyatnya perbuatan riba Oleh hada dalam hadith ini Baginda Rasulullah SAW Menyebutkan dengan tegas tentang pengharaman riba Bukan hanya kepada yang menerima Tetapi kepada yang memberi juga Tak cukup kepada yang menerima dan memberi Yang menjadi saksi juga Tak cukup yang menjadi saksi Yang menulis juga Mana-mana transaksi Mengandung riba Maka yang terlibat di dalamnya Berkongsi pada perbuatan atau dosa riba Fahimdom Hadha berkenaan dengan riba Apa sebabnya? Disebabkan mengambil hak orang Dan juga menggalakkan Satu sistem yang merugikan orang ramai Dan dibuktikan zaman sekarang ini Tidak ada mana-mana tempat yang bermuamalah dengan riba Malainkan Kalau itu individu Makin bankrupt Kalau itu negara Makin miskin itu negara Mana ada negara miskin yang berhutang dengan negara lain Kemudian Dia hidupnya Semakin Baik Dalam Kedalam ekonominya Semua hidup dalam hutang Ada satu negara itu Yang mata uangnya bukan pakai mata uang negara itu Pakai mata uang negara lain dah Yang bagi hutang kepada dia Pasal tak boleh bayar Karena negaranya kena jual lah Dah jadi menjadi Milik negara yang memberi hutang Kullu gardan jarra naf'an fahuwa riba Setiap hutang-hutang yang mendatangkan untung Maka itu riba Kata Nabi SAW Satu hari Imam Abu Hanifa Al-Imam Abu Hanifa Di Irak Berjalan di Baghdad Kemudian hujan turun Maka dia berteduh Di satu rumah Yang rumah itu ada bumbung macam itu Sebenarnya dia berteduh Saat dia berteduh Tengok rumah itu Ini rumahnya orang Yang punya hutang pada aku Maka Imam Abu Hanifa Terus tinggalkan tempat itu Karena khawatir Hutang-hutang yang terjadi Antara dia dengan Tuhan punya rumah itu Diambil manfaat Dengan Imam Abu Hanifa Berteduh di bawah bumbung Sehingga khawatir Mengambil manfaat darinya Dengan berteduh Dan mengambil manfaat Daripada orang Melalui hutang-hutang Itu adalah riba Waraknya itu sampai begitu Walaupun yang dimasukkan Manfaat itu dalam bentuk uang Waraknya Imam Abu Hanifa Tak mau berteduh Di bawah bumbung rumah Orang yang ada hutang Dengannya Karena khawatir Mengambil manfaat daripadanya Setiap hutang-hutang Yang mendatangkan untung Maka itu adalah riba Maka itu adalah riba Zaman sekarang ini Filhadir nyatakan di akhir zaman Orang itu Kalau tidak tergelincir pada riba Terkena habuknya riba Kita simpan duit di mana Kita simpan duit di bank Apa bank guna dengan duit kita Bagi hutang pada orang Ya kan Orang yang berhutang kepada bank Bayar dengan bank Dengan riba Siapa yang bagi Duit pada bank Untuk bagi hutang kepada orang lain Ya kita lah Duit yang kita simpan dalam bank Bukan ada loket khusus Ini duitnya Ali Zila Abidin Tutup pintu macam itu Nah dia campur jadi satu Bagi hutang pada fulan Bagi hutang pada fulan Ambil kolek daripada fulan Lepas itu dibagi hutang kepada orang lain Berapa dia punya riba Sepuluh persen Bagi sepuluh persen Orang yang berhutang Bagi sepuluh persen Lima persen dia ambil bank Lima persen bagi kepada kita Yang punya duit Sikit-sikit Bank dapat untung Daripada guna duit orang Kita tak mungkin simpan duit Dalam kita punya Bawah bantal Dan di akhir zaman Kalau orang itu Tak terlibat pada riba Ia terkena habuknya riba Lalu kalau begitu Tak apa Terus kita Apa namanya Buat macam itu saja Jangan sekali-kali Ada perasaan Riva Duit yang digunakan Untuk berhutang kepada orang lain Untuk membuankan kepada orang lain Dengan riba Jangan sekali-kali Kepada riba Terima kasih telah menonton!